ini sepertinya ruang resepsionisnya gue mau nanya dulu kalau penjaganya ada? pakak kalau lagi sholat ya? makasih sholat ya cuma sisa AC sih mak oh yang gak AC ada? ada tapi udah full oh ini yang pake AC ya? saya foto boleh ya? silahkan ini lampunya manis oke geng sekarang gue sedang berada di depan gue sos syariah islamiyah ya oke geng kalau di postingan sebelumnya gue rekomendasikan penginapan yang paling dekat dengan bandara samsudinur di banjar baru tapi tidak bisa di booking secara online ya di aplikasi ataupun di website karena semua hanya bisa lo booking secara offline ternyata setelah gue cek di depan HDK Westhouse ya di jalan Pancasila kalau gak salah di kampung Pancasila yang jaraknya cuma 2 km aja dari bandara samsudinur itu ada namanya penginapan islamiyah dan waktu gue cek di google map itu ternyata penginapan ini bisa di booking melalui aplikasi Agoda booking.com maupun juga dari aplikasi ticket.com jadi gue langsung menuju ke arah sana gue pengen lihat tampak dari depan penginapannya seperti apa dan nanti gue tunjukkan juga untuk informasi dari testimoni orang-orang yang pernah menginap di penginapan islamiyah yang lokasinya gak jauh dari bandara samsudinur langsung aja ya kita kesana ya oke sekarang gue masih berada di kawasan bandara samsudinur kalau kesana ke bandara nah penginapannya itu ada di belakang sana ya gue mau kesana mau gue lihat suasnanya seperti apa dan ini satu-satunya penginapan yang bisa di booking secara online ya di aplikasi yang lokasinya dekat dengan bandara samsudinur oke geng sekarang gue sedang berada di depan gueskos syariah islamiyah ya jadi ini lokasinya seperti ini ya ini mirip seperti kayak rumah kontrakan aja sih kayak kos-kosan gitu sekarang gue mau masuk gue mau nanya-nanya dulu ya untuk penginapan islamiyah ini ya ini jalan ini berada di daerah perkampungan dekat bandara samsudinur ya sekarang gue mau masuk ke penginapan islamiyah gue mau nanya apa bener memang ini bisa dipesan secara online ya sekarang gue sedang berada di penginapan islamiyah ini cuma beberapa kamar aja sih ini sepertinya ruang resepsionisnya gue mau nanya dulu permisi permisi oh di kunci geng sepertinya resepsionisnya gak ada ya mbak kalau penjaganya ada oh oh lagi solat ya kalau oh gitu gak saya menanya sih ini masih ada kamar kosan masih ada tapi dia bisa perhari bisa kalau saya cek di internet kan bisa di secara online ya oh bisa juga jadi kan ada-ada tamu mau dateng kalau itu pengen pesan lewat online maksudnya dia dari luar kota gitu temen saya sih oh gitu ada cuman sisa AC sih mas oh yang gak AC ada ada tapi udah full oh ini yang pake AC ya saya foto boleh ya ini lampunya mas ini lampunya oh kalau ini AC AC TV kamar-kamar di dalam ya oke geng jadi tadi gue habis dari penginapan Islamiyah ya yang paling deket dengan bandara Samsudinur ya sekitar 3 km aja lah tapi lo gak usah khawatir karena sekali lagi gue katakan bahwa di sekitar bandara Samsudinur ini udah tercover dengan ojek online ya ada Grab ada Gojek ada Maxim jadi gak usah khawatir dan tadi sih gue memvalidasi ternyata penginapan Islamiyah ini harganya lumayan murah juga ya Rp175 untuk yang AC yang non-AC Rp150an tempatnya juga nyaman dan gak terlalu banyak gitu ya penjaganya juga ramah dan yang paling penting untuk penginapan ini adalah satu-satunya penginapan di dekat bandara Samsudinur Banjarbaru yang bisa dipesan secara online nanti untuk link pemesanannya gue taruh di kolom deskripsi ya jadi bisa ngebantu lo kalau lo pengen nginep yang bisa dibukin secara online dan paling deket dengan bandara Samsudinur di Banjarbaru ya oke thank you banget buat lo semua yang sudah menonton video gue semangat kali ini tetap sehat semangat kita berjumpa lagi di video berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax